Intro Empat unit rumah asrama Polsek Tanjung Balai Selatan Polres Tanjung Balai hangus di lalap si jago merah. Dalam peristiwa itu tidak menelan korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Api baru saja dipadamkan setelah beberapa unit mobil pemadam kebakaran milik Pemko Tanjung Balai diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran tersebut. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira membenarkan adanya peristiwa kebakaran tersebut. Menurutnya sumber api masih dalam penyelidikan. Sekitar empat unit, empat unit asrama Polsek Tanjung Balai Selatan. Penyebabnya sih ya Pak? Penyebabnya masih kami selidiki, jadi diduga api bersumber dari tengah. Ini ada empat rumah, diduga api bersumber dari tengah. Jadi kami masih selidiki saat ini. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Eko Sirai Tribrata TV, Salam Tribrata. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.